Panglima TNI Yudo Margono akan tambah kekuatan pasukan untuk jaga perbatasan di Laut China Selatan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, dirinya akan menambah prajurit atau personel untuk memperkuat wilayah perbatasan Laut China Selatan di Laut Natuna Utara. Mungkin untuk Natuna nanti yang akan kami tambah, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai memimpin upacara sertijab KSAL di Mabesal, Cilanggap, Jakarta Timur, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Selain itu, dia menegaskan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan strategi untuk memperkuat wilayah perbatasan lainnya. Yudo menambahkan, Indonesia dikelilingi oleh 10 perbatasan Laut dan 3, 3 perbatasan darat dengan negara-negara tetangga. Dengan demikian, lanjutnya, dirinya dalam waktu dekat ini akan melakukan evaluasi bersama kepala staf Angkatan 3 Matra TNI. Tentunya nanti dari 10 perbatasan Laut dan 3 perbatasan darat juga sama, akan kami evaluasi, ujarnya. Sebelumnya, Yudo mengatakan bahwa ia akan menggelar operasi khusus untuk mengamankan perbatasan negara di wilayah Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan. Dia menegaskan, memperkuat wilayah perbatasan dari potensi pelanggaran hukum baik di wilayah perbatasan Laut dan Darat adalah perintah Presiden Rijoko Widodo untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya gelar operasi khusus di sana, PAM, Pengamanan, Perbatasan, PAM Perbatasan yang khusus melaksanakan di wilayah Laut Natuna Utara yang sudah kita buat di peta kita, kata Yudo selesai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022 lalu. Yudo menuturkan, operasi khusus itu akan dikendalikan oleh Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Kogap Wilhan I, dengan melibatkan seluruh matra di TNI. Ia berpengalaman memimpin operasi di wilayah tersebut karena pernah menjabat sebagai Panglima Kogap Wilhan I. Waktu saya, Pangkongap Wilhan kan efektif begitu saya memimpin langsung di situ gabungan antara udara, laut, dan juga nanti komposit darat yang ada kita gabungkan jadi satu sehingga lebih efektif, kata dia. Terima kasih telah menonton!